Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Skoropeceri channel akan memberikan informasi seputar formasi di VAT langkah terbaru Teman-teman semua update setelah maintenance ini Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini ada formasi 3232 yang ofensif Teman-teman semua dan menurut gue formasi 3232 ini itu akan cocok banget bagi kamu yang gaya permainannya adalah menyebar ke sisi ataupun abal positioning Nah untuk mengakses formasi ini teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja klik ekstra teman-teman semua kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik informasi pengguna kemudian kamu klik tim impian setelah itu kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu ke Eropa kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik nasional kemudian kamu silahkan untuk langsung saja memilih Denmark tekemak-kemak teman-teman semua kemudian kamu kembali ke formasi kamu kemudian klik ubah formasi kemudian silahkan untuk langsung saja klik formasi defaultnya Maka kamu itu akan langsung aja mendapatkan formasi 3-2-3-2 yang super ofensif Kemudian teman-teman semua dalam menyusun formasi ini itu sebenarnya kuncinya itu ada di IMFnya Teman-teman semua kalau kamu ingin menggunakan strategi gaya permainannya adalah playmaker kreatif Teman-teman semua gue menyarankan kamu untuk menggunakan IMF yang gaya permainannya adalah playmaker kreatif Kemudian untuk LMF dan juga RMFnya teman-teman semua gue menyarankan satu menggunakan LMF murni Dan satu lagi menggunakan back sayap yang bisa dipaksakan menjadi RMF termantul-mantul Contohnya misalkan kayak si Kejo Cancelo ataupun Trent Alexander-Arnold teman-teman semua Untuk memberikan support penyerangan dari sayap teman-teman semua Karena tentunya ketika bolanya sudah dikasih ke si De Bruyne-nya teman-teman semua selaku playmaker kreatif Permainannya akan agak sedikit mendelay dan itu memberikan waktu kepada Kilan Bape Ataupun si Cancelo teman-teman semua untuk support maju ke depan Sehingga bolanya bisa dibagi kemudian kamu bisa berikan umpan cantik manis Majemusno Primadona Kepada dua striker yang sudah ada di depan ini Kemudian alternatif keduanya teman-teman semua Kalau kamu ingin menggunakan IMFnya yang gaya permainannya pemburu celah juga boleh Teman-teman semua cuma dengan syarat kamu harus menggunakan LMF atau RMF Yang gaya permainannya playmaker kreatif teman-teman semua Karena tentunya playmaker kreatif ini akan menjadi kreator pola penyerangan kamu Kemudian untuk dua penyerang yang di depannya gue menyarankan kamu menggunakan dua penyerang yang gaya permainannya adalah pemburu gol Dengan tinggi badan yang proporsional karena tentunya teman-teman semua dengan formasi ini itu Sebenarnya kamu itu bisa mengoptimalkan meta sundulan gaming teman-teman semua Sehingga gue sarankan untuk dua striker yang ada di depan sini teman-teman semua Pemburu gol yang memiliki tinggi badan yang proporsional Kemudian yang kedua ada formasi 4-1-4-1 yang super unik dan langka banget teman-teman semua Kalau kamu lihat teman-teman semua disini CFnya cuma ada sendiri di depan Ampun, 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 ampun Dan menurut gue teman-teman semua formasi ini itu akan cocok banget bagi kamu yang gaya permainannya adalah serangan balik Atau bagi kamu yang gaya permainannya adalah menyebar ke sisi Kemudian teman-teman semua untuk pengakses formasi ini kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu Kemudian kamu pilih Eropa setelah itu kamu silahkan untuk langsung saja klik nasional Kemudian kamu ganti model tim kamu menjadi Polandia Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ubah formasi dan pergi ke formasi defaultnya Kemudian teman-teman semua dalam menyusun formasi ini Gue menyarankan kamu menggunakan CF yang komplit tak keplit-keplit Dimana teman-teman semua dia juga bisa mainan passingnya gak terlalu jerak teman-teman semua Contohnya misalkan Mas Ridwan Lewanggolsky ataupun Erringhalan tak kelan-kelan teman-teman semua Dan kamu harus siapkan juga beserta cadangannya Karena tentunya kemungkinan besar teman-teman semua penyerang kamu ini di menit 55-60 ini udah abis stamina-nya Karena dia akan selalu diporsir teman-teman semua untuk mola penyerangan kamu Sehingga cadangan CF akan sangat penting banget supaya permainan kamu lebih efektif lagi di babak kedua Kemudian teman-teman semua untuk gelandangnya gue menyarankan kamu menggunakan 1 DMF Yang gaya permainannya adalah orkestrator teman-teman semua dimana dia itu memiliki skill long ball expert teman-teman semua Karena tentunya teman-teman semua dia itu akan berfungsi sebagai deep playing playmaker teman-teman semua Dan karena terjadi jarak yang cukup jauh kayak gini teman-teman semua Maka strategi serangan balik ini akan enak banget Karena tentunya dengan kamu menggunakan strategi serangan balik teman-teman semua AI-nya itu Akan secara otomatis mendorong pemain-pemain kamu untuk langsung mencari posisi kosong-kesong-kesong teman-teman semua Untuk bisa diberikan umpan catik manis majam setelah prima donna oleh si deep playing playmaker kamu Kemudian yang kedua ada formasi 4-2-1-3 teman-teman semua ini itu akan sangat enak banget bagi kamu Yang gaya permainannya adalah serangan balik cepat ataupun ball positioning teman-teman semua Dan untuk mengakses formasi 4-2-1-3 versi spesial ini Kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu Klik Amerika Utara teman-teman semua Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti ke Liga Amerika Kemudian klik Charlo BBGW teman-teman semua Kemudian kamu ubah formasi kamu ke formasi default Maka kamu akan mendapatkan formasi 4-2-1-3 versi spesial termantul-mantul Kemudian dalam menyusun formasi ini kuncinya itu ada di AMF-nya Teman-teman semua kalau kamu ingin menggunakan AMF yang gaya permainannya adalah lari pancingan Atau pemburu celah teman-teman semua Kamu harus menggunakan salah satu sayapnya itu adalah playmaker kreatif Kalau di kiri biasanya ada Neymar Junior Kalau di kanan biasanya ada Leo Messi takasih-kesih Kemudian teman-teman semua untuk CF-nya Gue menyarankan kamu untuk menggunakan CF pemburu gol Kemudian untuk RWF-nya kamu bisa menggunakan RWF yang gaya permainannya adalah sayap produktif Sayap penjelajah ataupun pemburu gol yang bisa kamu paksakan menjadi RWF Termantul-mantul contohnya Kilan Bape Kemudian teman-teman semua untuk double CMF dan juga DMF disini Gue menyarankan kamu menggunakan satu DMF yang gaya permainannya orkestrator aja Dan di sampingnya kamu menggunakan satu CMF box-to-box termantul-mantul Teman-teman semua yang akan membantu pola penyerangan Karena tentunya teman-teman semua DMF orkestrator ini pasti defensifnya gak terlalu bagus Sehingga teman-teman semua kamu memerlukan CMF yang gaya permainannya box-to-box Supaya teman-teman semua bisa membantu pertahanan kamu ketika si DMF gagal untuk mengintersepsi lawan kamu Kemudian bagi kamu yang ingin menggunakan DMF yang gaya permainannya adalah playmaker kreatif Teman-teman semua gue menyarankan kamu untuk menggunakan double CMF box-to-box aja Teman-teman semua ini cukup aman banget kok untuk pertahanan kamu Karena tentunya dengan menggunakan double box-to-box teman-teman semua biasanya Mereka itu salah satunya ketika maju teman-teman semua akan salah satunya itu akan bermain safety Begitupun sebaliknya ketika misalkan si barelannya lagi maju maka si dombelenya ini akan lebih safety lagi Kemudian teman-teman semua untuk LWF dan juga RWFnya Gue menyarankan kamu untuk menggunakan pemain yang gaya permainannya Sahih produktif, sahih penjelajah atau pemburu gol yang memiliki speed akselerasi yang termantul-mantul Dan untuk CF murninya teman-teman semua karena kedua sayap kamu ini memiliki offensive awareness yang bagus Teman-teman semua kamu bisa menggunakan CF yang gaya permainannya adalah penyerang bayangan Kayak Wahji Benjema ataupun pemburu gol seperti Mas Ridwan Lewanggolski Kemudian ada formasi 3-1-4-2 Teman-teman semua menurut gue formasi ini itu akan sangat cocok bagi kamu Yang gaya permainannya adalah menyebar ke sisi ataupun serangan balik Untuk mengakses formasi ini kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu Kemudian kamu klik Eropa, setelah itu klik Nasional Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu ke Wallace Kemudian ubah formasi, kemudian klik formasi defaultnya Maka kamu akan mendapatkan formasi 3-1-4-2 termantul-mantul Dan disini teman-teman semua gue menyarankan Kamu menggunakan DMF yang gaya permainannya pemain jangkar Karena formasi ini ofensif banget Kemudian gue menyarankan kamu untuk menggunakan 1 CMF pemburu celah Dan 1 CMF box-to-box termantul-mantul Kemudian LMFnya kamu bisa menggunakan LMF yang playmaker kreatif Ataupun kamu juga bisa menggunakan LMF yang gaya permainannya saya produktif Ataupun saya penjelajah termantul-mantul Kemudian untuk RMF sebelahnya Teman-teman semua gue menyarankan kamu untuk menggunakan Salah satu bag sayap yang dipaksakan menjadi RMF Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh